Ketika seseorang melakukan sebuah ritual atau membaca sebuah mantra yang diulang-ulang, ini menjadi satu energi gaib. Ini sesuatu yang terama sangat disukai oleh jin, dan biasanya darah yang digunakan adalah darah hati seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang dimuliakan Allah SWT. Gangguan metafisik terjadi dari berbagai faktor. Tak hanya karena mengamalkan kesyirikan, juga dari kepercayaan turun-temurun pada leluhur. Inilah cara yang ditempuh oleh Erna untuk berlepas diri dari segala gangguan gaib pada dirinya. Reaksi di luar kesadaran langsung terjadi. Begitu Ustadz Muhammad Zunedi melafaskan Al-Quran. Mulanya sakit kaki, terus dibawa ke menteri, udah gak ada apa-apa katanya. Udah, terus udah belanja, di waktu belanja ada yang, ah, air asap hitam di atas kepala langsung. Saya tak dari sana, tapi saya tak udah gak normal. Wanita yang sudah dikaruniai dua orang anak ini seketika bangun dan berjalan keluar rumahnya. Mendadak, ia menggali tanah di belakang rumahnya. Ada apakah gerangan? Kami menemukan paku karat dan plastik dengan isian yang ditengarai merupakan buhul atau ikatan sihir. Nah itu gak tau itu. Itu dulu pertama tanya-tanya kesana kemari, mungkin katanya ini kata orang pintar ya. Ada benda dikubur yang dikuburannya itu jadi gak kejamah sama orang lain. Jadi di hutan. Ternyata ada di situ. Fenomena apa sih ini sebenarnya? Ini adalah salah satu indikasi dari fenomena sihir. Jadi gangguan sihir yang diikat melalui buhul yang buhulnya ditanam di dalam tanah. Biasanya secara fisik sering merasakan sakit perut, badan terasa panas, mual-mual, hilang konsentrasi, mencium aroma-aroma busuk, mimpi, dikejar-kenyar binatang buas. Itu biasanya sihir-sihir yang buhulnya ditanam di dalam tanah punya dampak seperti itu. Dan ini ternyata juga dialami oleh Bu Erna. Melihat kuku Erna yang cukup panjang, Ustaz Zuneni meminta Rustandi, suami Erna untuk memotongnya demi meminimalisir saranjin pada tubuh Erna. Bismillahirrahmanirrahim Wassafatisafat Fazzajiratijajirat Fattaliyatizikra Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi Wama bainahuma Warabbul mashariq Inna zayyanna Samaat dunya Bizinatinil kawakib Wahifzan min kulli shaytanin marid La yasamma'una ilal malakil a'la Wa yuqdafuna min kulli janib Duhuran walahum adabu wasib Illa man khatifal khatfata Fajbahu shihabun sahib Allah wali yuladzina amanu yukhrijuhum min al-zulumati ilan nur Wa al-lazina kafaru awliya'uhum uttagut Aulia'uhum uttagut yukhrijuhnahum Rupanya Erna pun menyimpan jimat di dalam kamarnya Aulia'uhum uttagut yukhrijuhnahum min al-nuri ilal-zulumat Ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun Ini boleh cabut pak Coba yang satu lagi katanya ada satu lagi mana pak Coba sini coba yang pak Perlintangan rimbun Ada sebuah kertas yang disitu berisi tulisan-tulisan Yang diberikan oleh ayahnya, ayahnya Bu Erna ini Untuk istilahnya perlintangan rimbun Satu jenis ilmu perbintangan untuk meramal nasib Ketika kita dekatkan Bu Erna kepada kertas tersebut Sambil kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat rupiah syariah Bu Erna ini padanya melemah Meski Erna sempat menolak untuk membakar jimat tersebut Ustadz Zunaidi terus fokus merukyahnya Yang ditempel lemari itu gak tahu mertua saya Jadi dia juga gak tahu Jadi kemaknanya apa-apa gak tahu Cuman waktu tanya kemarin Tanya ke sana terus ada dikasih Yang tadi itu besi itu Penangka Bagaikan jeruk makan jeruk Melawan jin dengan jin Tak akan ada manfaatnya Justru mendatangkan mudorot Sehingga menumpuk gangguan gaib pada diri Erna Perbaiki ibadah Meminta pertolongan hanya kepada Allah Dan memiliki persepsi bahwa manusia jauh lebih mulia dibandingkan jin dan setan Adalah cara yang harus ditempuh untuk menggapai kesembuhan Akhirnya buhul jimat telah dimusnahkan Semoga ini menjadi jalan tanpa hambatan bagi Erna sekeluarga untuk terlepas dari belenggu jin Alhamdulillah setelah barang-barang yang kita temukan tersebut Kita musnahkan Dengan izin Allah Ta'ala Ini menjadi salah satu sebab Bu Erna merasa lebih lega Bu Erna merasa lebih lapang Dan merasa bahwa Pergangguan-gangguan itu tidak ada lagi dalam tubuhnya Sekarang ibu bacakan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illahu al-hadiru kayu Natahu bilhusinatu walanaum Tabu mafisamawati wa mafil al Banda ladi yaskaw indahu illa bihidni Ya'lamu ma bayna eidihim wa maafahum Walayitulah ilmini ilmini Ya'limasha Wasyakusihusamawati walab Ibu Erna ini sudah menyadari bahwa Benda-benda itu tidak ada manfaatnya Sudah faham Dan sudah melakukan ikrar pemutusan Ya maka ketika kita lakukan pembakaran Alhamdulillah Sudah tidak ada keterikatan Atau tidak ada koneksi Antara benda tersebut dengan gangguan Artinya gangguan itu sudah Sudah hilang dengan izin Allah Alhamdulillah Mungkin dengan ayat-ayat Al-Quran Yang kita bacakan di awal itu Semua energi-energi negatif Yang dibawa oleh syaitan itu terlepas Sehingga ketika kita bakar Sudah tidak ada reaksi apapun Saran kami untuk Bu Erna dan keluarga Jangan pernah lagi Melindungi diri Melindungi keluarga dengan Benda-benda Wafak, raja, jimat dan sejenisnya Karena hal-hal yang demikian itu Sama sekali tidak bisa menjaga kita Ataupun keluarga kita Pelindungkan diri kita kepada Allah SWT Dengan memperbaiki kualitas akidah dan ibadah kita Insya Allah ini lebih kekal penjagaannya Penjagaan Allah itu lebih kekal Di dunia sampai di airat Pemirsa Rukiah yang dirahmati Allah Perasangka seseorang akan membentuk persepsi Yang lambat laun menjadi kenyataan Begitu pula dengan kehadiran mahluk gaib Agar ayat-ayat yang kami bacakan ini Menjadi penyembuh Bagi seluruh penyakit saudara-saudari kami Meminta ampun kepada Allah Atas apa yang telah kita lakukan Wajib halnya sebelum terapi Rukiah dimulai Selanjutnya Ustadz Muhammad Zunaidi Meminta ibu liha untuk berdiri Ternyata kaki liha tidak kuat menahan beban tubuhnya Hingga wanita yang tinggal di sukabumi ini Langsung saja terjatuh A'udhu billahi semilalim binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Lantakhuduhu shinatu walanahum Lahu mafis samawati wa mafis ar Manzalladhi yashfawindahu illa biidnih Ya'alamu maa bayna aidihim wa maa khalfahum Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syai'in Pelan tapi pasti Jin dalam raga liha mulai menampakkan dirinya Kemarahannya langsung tersulut pada Ustadz Zunaidi Tak menghiraukan kelakuan jin ini Ustadz terus saja melakukan terapi Rukiah Sehingga emosi jin semakin bertambah tinggi Ustadz Zunaidi melihat kuku liha yang panjang Dan segera minta untuk memotongnya Ya pemirsa Rukiah bisa kita saksikan disini Ibu liha ketika dibacakan ayat Al-Quran Selalu mengusah-usah bagian dadanya dan berteriak kepanasan Sekarang Raisa sedang memotong kuku dari ibunya ini Untuk melawan rasa panas pada tubuh liha Segera saja Ustadz Zunaidi meminta satu buah semangka Ini untuk apa ya Ustadz buah semangka ini? Buah semangka ini merasakan panas sudah lama Semangka ini merupakan salah satu buah yang bisa mendinginkan Menghilangkan rasa panas apalagi kalau kita padukan dengan Rukiah Salah satu hal yang memudahkan terapi Rukiah Adalah komunikasi yang jujur antara pasien dengan Rukiah Baik itu keluhan sikis, kekecewaan Hingga benda-benda seperti jimat yang disimpan di rumah Ada gak beberapa tempat yang beda banget yang paling gak enak? Dimana bu? Disini Disini terus dimana lagi? Jadi awalnya tentu bermula dari jimat-jimat yang dipasang ini Sesungguhnya syaitan itu memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang telah melakukan kesyirikan Karena syaitan tidak memiliki kekuatan kepada orang yang betul keimanannya dan keyakinannya kepada Allah SWT Dari situlah kemudian syaitan ini mempengaruhi perasaan pikiran daripada ibunya Raisa Sehingga ketika menghadapi satu problematika Ibu ini sering tidak bisa mengendalikan perasaannya Hanyut dalam kesedihan, hanyut dalam kekhawatiran yang berlebihan dan seterusnya Ternyata putra Ibu Liha menunjukkan beberapa benda yang dianggap sebagai jimat Di sekeliling rumah dan tempat usaha keluarganya Mulai dari jimat perlindungan Hingga botol isi air campur darah dan tanah dari kuburan Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa sekalian di tangan saya ini ada ajimat-ajimat Ini memang tulisannya semuanya bahasa Arab Banyak masyarakat yang tertipu karena tulisannya bahasa Arab Sehingga disangkanya ini sesuatu yang benar Padahal ini sesungguhnya adalah jimat-jimat yang didalamnya talbis sulhaqabil batil Tercampur kalimat-kalimat hak dan kalimat-kalimat batil Di sini juga ada tanah kuburan Ini tanah kuburan dari tanah kerubuan keramat Dari makam seseorang yang dianggap memiliki karomah Atau memiliki keberkahan dengan menyimpan tanah kuburannya Terus di sini ada juga Ini minyak Minyak yang bercampur dengan darah di dalamnya Ini sesuatu yang teramal sangat disukai oleh jin Dan biasanya darah yang digunakan adalah darah hat seorang wanita Memisahkan yang hak dengan yang batil adalah kewajiban untuk mengharap ridho Allahu Azza wa Jalla Inilah tugas kita untuk meluruskan ketauhidan Kemudian Alhamdulillah melalui satu proses pemahaman kita fahamkan Kita luruskan keyakinannya Kemudian kita bakar seluruh jimat-jimat yang pernah dipasang di rumahnya Raisa Dengan izin Allah gangguan itu lambat tahun hilang Kemudian Raisa, ibu dan keluarganya merasakan kenyamanan setelah proses rukiah syar'iyah itu dilaksanakan Pemirsa Rukiah Gangguan jin kerap berlindung di balik rasa sakit pada tubuh yang tak menentu Berulang kali diperiksa secara medis namun tak kunjung mendapat perubahan baik pada tubuh Sehingga perlu cara lain untuk pengobatan sebagai bentuk ikhtiar manusia Inilah yang sedang dilakukan oleh Oki Bramantia dan keluarga Sekitar setahun yang lalu ya Setelah saya mencari-mencari jati dirilah dengan agama Islam yang benar-benar jalan yang lurus gitu Saya ikut kajian, ikut pengajian, belajar hadis, belajar akuran Nah setelah awal-awal tahun 2018 ini Sering terasa sakit di sebelah perut sebelah kanan Beberapa kali rumah sakit saya periksa itu Sakitnya ya lambung, sakitnya ginjal, sakitnya usus, infeksi usus besar Benar saja, pria 26 tahun ini langsung beraksi usai ikrar diucapkan Makhluk dalam tubuhnya seakan terhidak terima atas apa yang ia ucapkan Bers播 dunia Yang mencari-mencer 날pa Dua ini nilai Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Nampaknya makhluk tak kasat mata di dalam tubuh karyawan swasta ini merasa berkuasa di raga okey Jangan lupa like, share dan subscribe Ia tak gampang menyerah dan terus mencoba untuk mengganggu para ustadz dengan memancingnya untuk berkelahi Apa sebenarnya gangguan yang mengganggu saudara kita okey Kalau kita telusuri gangguan jin yang mengganggu saudara okey ini adalah jenis gangguan jin nasab Yaitu gangguan jin yang terikat oleh perjanjian leluhur Kakeknya okey ini adalah pemimpin spiritual yang sering mengundang arwah-arwah para leluhur Yang mereka yakini, yang diakini oleh kakeknya bahwa ruh-ruh leluhur itu bisa membantu anak keturunannya Kita akan perhatikan Pengakuan jin ini menguatkan kita agar selalu beribadah Agar bangsa mereka tidak merasa tenang Saat kita sholat, membaca Al-Quran, serta ikut kajian Islam Kali ini ustadz memanggil Nur Fitri, istri tercinta Yang beberapa bulan terakhir sering marah dan emosi tanpa sebab terhadap okey Ya ustadz, tadi saya juga terheran-heran melihat mas okey yang menangis sampai terseduh-seduh Itu menangis karena takut kepada Allah atau menangis karena apa? Walau alam, ya kalau kita lihat ekspresinya memang sepertinya jin itu takut Ya dia sepertinya ingin taubat tapi mungkin ya tadi itu Karena dia terikat oleh sebuah sistem yang dibuat ya Jadi ketika seseorang melakukan sebuah ritual Atau membaca sebuah mantra yang diulang-ulang Ini menjadi satu energi gaib Ada jin-jin yang tidak tahu dia terundang Tertarik oleh pusaran energi tersebut Kemudian masuk sesuai dengan perintah orang yang mengundangnya Maka jin-jin seperti itu biasanya kalau ditanya Kamu kenapa masuk? Dia mengatakan saya nggak tahu Coba teh sini teh, coba dipegang Kepala suaminya teh sini Ketika setan tinggal dalam tubuh seseorang Maka setan ini yufarik memecah belah Antara seseorang dengan saudaranya Memecah belah antara seseorang dengan pasangannya Dan ini kita lihat Oki ini ketika bertemu dengan adiknya Ada hawa permusuhan Begitu jengkelnya dia kepada adiknya Maka kita uji coba ya Ketika Oki ini juga kita suruh Berpelukan dengan istrinya Gangguan itu lambat laun melemah Alhamdulillah Dengan saling memeluk antar kedua suami istri ini Gangguan jin sontak melemah Sungguh setan tidak suka dengan perdamaian Dan kebaikan anak cucu Nabi Adam Ada karakter-karakter jin Yang dia aktif ketika dia sepasang Makanya paranormal itu biasanya punya mustika Punya senjata yang sepasang Istilahnya ada mustika jantan Ada mustika betina Yang ketika dia bersatu menjadi satu Bergabung menjadi satu Maka dia powerful Kekuatannya menjadi berlipat-lipat Sepertinya jenis gangguan yang mengganggu Saudara dan saudara kita ini seperti itu Ya jadi ketika digabungkan Tadi sepontan reaksi juga ya Si Teteh Dan Alhamdulillah Beliau merasakan lebih lega Lebih ringan Dan kepalanya serasa ringan Alhamdulillah mudah-mudahan ini Pertolongan Allah Dan gangguan itu benar-benar lepas untuk seterusnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.